Intro Penilaian tengah semester 1 kelas 4 muatan IPS Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang benar 1. Perhatikan sumber daya alam berikut Yang termasuk sumber daya alam dapat diperbaharui adalah C, matahari, biomasa, tumbuhan 2. Sumber daya alam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai pewarna alami adalah C, kunyit Perhatikan tabel berikut Berdasarkan tabel tersebut, pasangan yang sesuai antara karakteristik ruang dan pemanfaatannya adalah A, dataran rendah, pemukiman 4. Berikut termasuk sumber daya alam hayati dapat diperbaharui adalah C, tumbuhan 5. Pembuatan sengkedan dilakukan untuk mencegah terjadinya C, erosi tanah atau tanah longsor 6. Perhatikan sumber daya alam berikut Sumber daya alam yang terdapat di dataran rendah adalah D, tembakau, padi, jagung 7. Berikut perilaku melestarikan sumber daya alam adalah B, melakukan reboisasi 8. Nelayan merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk yang bermukim di daerah B, pantai 9. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah D, batu bara 10. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah Karena B, tanahnya sangat subur 11. Bahan berikut yang bukan berasal dari hewan adalah B, kapas 12. Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup disebut sumber daya alam A, hayati 13. Perhatikan pernyataan berikut Upaya pelestarian tanah yang benar pada pernyataan tersebut adalah A, tidak membuang sambah sembarangan, menanam pohon pada lahan yang kosong 14. Berikut ini perilaku yang benar terhadap sumber daya alam adalah B, merawat tumbuhan 15. Hasil pengolahan sumber alam dipergunakan sebaik-baiknya Untuk tujuan C, kemakmuran masyarakat 16. Perhatikan sumber daya alam berikut Yang merupakan komoditas unggulan nasional asal Jawa Barat adalah A, cengkeh dan kopi 17. Berikut contoh sumber daya alam Berdasarkan contoh tersebut yang merupakan sumber daya alam tumbuhan adalah D, kedelai dan kunyit 18. Suku Sunda berasal dari A, Jawa Barat 19. Alat musik berikut yang berasal dari Jawa Barat adalah C, calung 20. Berikut yang merupakan tari daerah dari Jawa Barat adalah A, Merak dan Jaipong 21. Sebutan lain untuk kerja bakti pada masyarakat Gunung Kidul adalah C, gerebuhan 22. Makanan khas daerah Jogja adalah B, gudeg 23. Perhatikan ragam budaya berikut Yang termasuk ragam budaya Jawa Tengah adalah Tari serimpi dan tedak sitan 24. Contoh sikap toleransi dalam menghadapi perbedaan yaitu D, berteman dengan semua orang tanpa memandang perbedaan suku 25. Dalam menjaga keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia Maka kita harus menerapkan sikap B, saling menghargai budaya daerah lain 26. Perhatikan pernyataan berikut Yang termasuk unsur-unsur budaya di Indonesia adalah B, bahasa dan teknologi 27. Budaya daerah merupakan sumber dari budaya A, nasional 28. Berikut keragaman suku di Indonesia Yang merupakan suku dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam adalah B, Gayo dan Alas 29. Salah satu faktor ekstern yang mendorong terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat yaitu C, terjadi perang antar negara 30. Kesenian rakyat Betawi yang terbuat dari boneka besar anyaman bambu adalah C, ondel-ondel 31. Faktor fisik yang mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia adalah D, kondisi iklim di Indonesia 32. Hari raya umat Hindu adalah A, nyepi 33. Masakan ini terbuat dari mie kuning atau mie telur dengan irisan daging sapi atau kambing Bisa juga dengan makanan laut seperti udang, cumi maupun kapiting Disajikan dengan sup kari dan taburan bawang goreng, mping dan mentimun Berdasarkan gambar dan penjelasan tersebut, makanan ini berasal dari daerah C, Aceh 34. Tari tradisional ini berasal dari Bali Penari mengangkat kedua tangan dan melebarkan telapak tangan seraya berkata C, C, C Tari yang dimaksud adalah B, Tari Keca 35. Salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang tercermin dari sikap mementingkan Kepentingan bersama, saling tolong menolong adalah C, Gotong Royong